Bagaimana spesialnya ulang tahun Prinses Syahrini ke-33 pada Sabtu-1 Agustus kemarin? Di pertambahan usia yang tak lagi muda ini, Syahrini merayakannya di lebih dari 8 kota di Eropa, antara lain Ibiza, Santorini, Monaco, Barcelona, Amsterdam, Istanbul, hingga Venice dan Brussels. Namun yang paling spesial dan spektakuler di momen pergantian usia Syahrini adalah perayaan ulang tahun di atas balon udara berwarna-warni di atas kota Kappadocia, Turki. Inilah impian terbesar Syahrini, lantaran sebelumnya sempat bermimpi hingga 2 kali naik balon udara warna-warni. Yang menambah spesial pula adalah ucapan selamat ulang tahun dari DJ bertaraf internasional Dust Berlin, langsung dari Meksiko. Maka inilah momen-momen spesial ulang tahun Syahrini ke-33. Ibu akan menemukan selamat ulang tahun Syahrini dari Chetumal di Meksiko. Ini nambah sulit yang cantik. Bisa selamat ulang tahun Syahrini! Selamat menemukan, Syahrini dari Jitumal di Meksiko, itu hebat itu hebat banget dia lakukannya aku mimpi 2 hari 2 malam berturut-turut naik balon di awan yang biru balonnya warna-warni terus aku liat dong di instagram nyata awan-awan biru balon warna-warna yang besar itu adanya di Kapadasia ya Kapokadasia ya Kapokadasia ya Kapokadasia itu ada di Istambul jadi aku mau ke Turki mau doa bersyukur sama Allah bisa dikasih rezeki bisa mewujudkan himpian yang ada di mimpi itu Teteh gak ulang tahun di Jakarta dia di luar ya mendoakan supaya teteh mendapatkan jodohnya dikirim dari Allah teteh jodohnya yang ini itu saja mungkin Syahrini memang selalu menjadikan setiap liburan ke luar negeri sebagai momen penuh kejutan selain perayaan ulang tahun di atas balon udara Syahrini juga menonton salah satu festival musik internasional di Brussel serta beberapa keindahan kota yang dikunjungi tapi benarkah keluarga khususnya sang bunda dan adik Asyarani terus berharap agar Syahrini segera melepas status lajang di usia 33 ini Halo aku lagi di Ketikis Vila enak belakang belakang Alhamdulillah ya filmnya sangat menunggu sekali so it's very amazing to see you from here udah udah habis aku kembali lagi ke sini pagi Indonesia kejump kiss-kiss from Monaco doanya setiap hari setiap sholat setiap berdoa pokoknya teteh cepet aja nyusul aku dan langsung punya baby kembar juga harus ada lah yang deket-deket ada kan ada dong pasti ya itu dia tergantung takdir Allah Allah bilang harus tahun ini tahun depan yang terbaik ajalah terus ya untuk teteh insyaallah ya apa namanya mendapatkan kebahagiaan yang seimbang gitu ya di dunia dan di akhirat gitu cinta sendirian demikian pemirsa kabar terkini terpercaya betapa spesialnya ulang tahun Prinses Syahrini ke 33 pada Sabtu 1 Agustus kemarin di pertambahan usia yang tak lagi muda ini Syahrini merayakannya di lebih dari 8 kota di Eropa antara lain Ibiza, Santorini, Monaco, Barcelona, Amsterdam, Istanbul, hingga Venice dan Brussels namun yang paling spesial dan spektakuler di momen pergantian usia Syahrini adalah perayaan ulang tahun di atas balon udara berwarna-warni di atas kota Kappadocia, Turki inilah impian terbesar Syahrini lantaran sebelumnya sempat bermimpi hingga dua kali naik balon udara warna-warni yang menambah spesial pula adalah ucapan selamat ulang tahun dari DJ bertaraf internasional Das Berlin langsung dari Meksiko maka inilah momen-momen spesial ulang tahun Syahrini ke 33 happy birthday to you thank you, surprise happy birthday to you happy birthday to you thank you thank you yeah aku mau naik dulu ya, bye bye ini balon udara keren tersekali yang aneh ini hari dan happy birthday to you dari Jitumal di Meksiko it's beautiful weather, it's super hot here tapi buat saya melihat Syahrini dia berada di balon besar dan itu hebat itu hebat banget dia lakukannya aku mimpi dua hari, dua malam berturut-turut naik balon di awan yang biru balonnya warna-warni terus aku lihat dong di Instagram ternyata awan biru balon warna-warna yang besar itu adanya di Kapadasia ya Kapokadasia ya Kapokadasia itu ada di Istambul jadi aku mau ke Turki alem mau doa bersyukur bersyukur sama Allah bisa dikasih rezeki bisa mewujudkan impian yang ada di mimpi itu kan teteh gak ulang tahun di Jakarta dia di luar ya mendoakan supaya teteh mendapatkan jodohnya dikirim dari Allah nih, buat teteh jodohnya yang ini itu saja mungkin Syahrini memang selalu menjadikan setiap liburan ke luar negeri sebagai momen penuh kejutan selain perayaan ulang tahun di atas balon udara Syahrini juga menonton salah satu festival musik internasional di Brussel serta beberapa keindahan kota yang dikunjungi tapi benarkah keluarga khususnya sang bunda dan adik Aisyah Rani terus berharap agar Syahrini segera melepas status lajang di usia 33 ini Halo aku lagi di katikis vila enak lalu alhamdulillah ya vila ini sangat menyenangkan sekali so very amazing from here udah kan bisa kembali lagi ke sini pagi Indonesia kejump kiss kiss from Monaco doanya setiap hari setiap sholat setiap berdoa pokoknya teteh cepet aja nyusul aku dan langsung punya baby kembar juga harus ada lah yang deket-deket ada kan ada dong pasti ya itu dia tergantung takdir Allah Allah bilang harus tahun ini tahun depan yang terbaik aja betapa spesialnya betapa spesialnya ulang tahun prinses Syahrini ke 33 pada Sabtu 1 Agustus kemarin di pertambahan usia yang tak lagi muda ini Syahrini merayakannya di lebih dari 8 kota di Eropa antara lain Ibiza, Santorini, Monaco, Barcelona, Amsterdam, Istanbul, hingga Venice dan Brussels namun yang paling spesial dan spektakuler di momen pergantian usia Syahrini adalah perayaan ulang tahun di atas balon udara berwarna-warni di atas kota Kapadokya, Turki inilah impian terbesar Syahrini lantaran sebelumnya sempat bermimpi hingga 2 kali naik balon udara warna-warni yang menambah spesial pula adalah ucapan selamat ulang tahun dari DJ bertaraf internasional Das Berlin langsung dari Meksiko maka inilah momen-momen spesial ulang tahun Syahrini ke 33 Happy Birthday to you Thank you! Surprise! Happy Birthday to you! Yay! Thank you! Thank you! Yay! Aku naik dulu ya, bye-bye! Ini balon udara tersebut sekali yang ingin aku Inisa, Santor! Woohoo! Woohoo! Happy Birthday Syahrini Happy Birthday Syahrini from Chitumal in Mexico It's beautiful weather, it's super hot here Tapi buat saya yang melihat Syahrini dia berada di balon besar dan itu hebat itu hebat banget dia lakukannya itu hebat banget dia lakukannya naik balon di awan yang biru balonnya warna-warni terus aku lihat dong di Instagram ternyata awan-awan biru balon warna-warna yang besar itu adanya di Kapadasia ya Kapokadasia ya Kapokadasia itu ada di Istanbul jadi aku mau ke Turki Alam mau doa insya Allah bersyukur sama Allah bisa dikasih rezeki bisa mewujudkan impian yang ada di mimpi itu Teteh nggak ulang tahun di Jakarta dia di luar Ya mendoakan supaya teteh mendapatkan jodohnya dikirim dari Allah nih, buat teteh jodohnya yang ini itu saja mungkin Syahrini memang selalu menjadikan setiap liburan ke luar negeri sebagai momen penuh kejutan selain perayaan ulang tahun di atas balon udara Syahrini